Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan wa syukur Allah Selatan wa salam ala Rasulullah Amma ba'lu Yang terhormat Dewan Yurif, Bapak dan Ibu Guru Yang telah hadir pada acara ini Hadirin dan hadirat yang berbahagia Serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan Perkenalkan saya Sri Wahyuni Menteri Krak Dari SDFD Assalam Pada kesempatan lompakan ini Saya ingin menyampaikan sebuah pidato Dengan judul hadap kepada kedua orang tua Nah, pertama-tama Saya ingin mengajak semua sahabat yang ada di sini Ayo, bersyukur kepada Allah Bersalawat kepada Rasulullah Dan ayo, berbakti kepada kedua orang tua Teman-temanku, maukah kalian masuk syurga? Ayo, mau tidak? Jika mau, begini caranya Paduklah kedua tangan orang tua kita Kita seraya ucapkan Assalamualaikum ya Ami Assalamualaikum ya Ami Salam indah Persembahkan jadi Allah yang penyayang Teman-temanku yang tersayang Memberi salam dan doa kepada kedua orang tua itu Merupakan salah satu contoh hadap yang baik Terhadap orang tua Ada contoh lagi teman-temanku Yaitu, kita harus lagi mengaji Supaya menjadi naik yang soleh Ke sekolah tidak malas lagi Tentu akan membuat hati orang tua kita bahagia Nah, membahagiakan orang tua itu Merupakan salah satu contoh Untuk mendapatkan doanya Teman-temanku Coba dengarkan Ikutlah dan retuk tanganlah Aku Anak sholat Saya sholat Lajin-gajin Orang tua Dihormati Cinta, islam Sampai mati La ilaha illallah Muhammad Wassalamuala Allah Nah, menghormati orang tua Begitu banyak caranya Di antaranya Dengan mentaapi apa yang mereka perintahkan Yang sejalan dengan ajaran agama kita Apabila orang tua memerintahkan Untuk memiliki sesuatu Maka hendaklah kita tidak menolaknya Dan pergunakanlah bangsa yang baik Adap kepada kedua orang tua Dijelaskan oleh Allah SWT Dan suruh ala israel Ayat 23 A'udhu billahi minash shaytani rajeem Bismillahirrahmanirrahim Dan Tuhanmu telah memberitahkan Agar kamu jangan menyembah selain dia Dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak Mengucapkan kata ah Terpada kedua orang tua Lebih memolehkan oleh agama Apalagi mengucapkan kata-kata Atau memperlakukan mereka Dengan lebih kesadar pada itu Terus Apabila kita pergi ke sekolah Maka kita harus ingat Untuk berselaman terlebih dahulu Jangan hanya untuk meminta uang Jajan saja Lantas pergi begitu saja Itu contoh macamnya Apabila kita bisa menghormati orang tua Maka sudah termasuk anak yang soleh Kesimpulan pidata saya Ialah adap menghormati orang tua Adalah salah satu adap yang baik Kepada kedua orang tua Demikianlah yang dapat saya sampaikan Mudah-mudahan pidata saya Bermanfaat bagi kita semua Ikan lohan, ikan burami Banyak terdapat di Danau Mamsa Kesalahan dari kami Dan kebenaran dari yang asa Wabillahi taufiq Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Satu Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati